Pembesar penjemparan limbah di Kali Bekasi yang kian para mulai mendapat perhatian dari pemerintah setempat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengambil sampel air untuk diteliti penyebab penjemparan ini. Satu pekan sudah, kondisi aliran di Kali Bekasi Jawa Barat tercemar limbah. Sepanjang aliran kali warnanya berubah menjadi hitam, berbuih, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk memastikan penyebab penjemparan kali ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengambil sampel air kali sebanyak 5 botol. Sampel air ini akan diteliti kandungannya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencari solusi pencemaran ini. Pasalnya dulu kali Bekasi berada di Jelengsi dan Cikias Kabupaten Bogor. Ya, indikasinya limbah industri. Hasil pemantauan lab itu lebih di parameter kami kelihatannya itu dari industri teksil. Dan juga pencucian ya. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup terus memantau pembuangan limbah di 18 perusahaan yang berada di bantaran Kali Bekasi. Jika ditemukan pelanggaran dalam proses pengolahan limbah, maka Pemkot Bekasi akan menyegil dan menutup perusahaan tersebut. Pencemaran yang diduga dari limbah pabrik telah merusak ekosistem Kali Bekasi. Selain ribuan ikan sapu-sapu mati, pencemaran juga membuat suplai air PDAM ke puluhan ribu warga kota Bekasi terganggu. Bahkan PDAM menghentikan produksi dan suplai air ke pelanggan lantaran kondisi air baku yang tidak layak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan.